Baik ya, nah hari ini kita belajar tentang program Evaluation and Review Technique. Silahkan dilihat buku Winston halaman 445. Nah jadi PERT itu adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Nah mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa bedanya PERT dengan PPM. Masih ingat ya, CPM ini apa? Critical Path Method. Ya, kalau CPM itu dia mengasumsikan bahwa durasi setiap aktivitas itu diketahui dengan pasti. Seperti itu. Nah untuk banyak proyek gitu ya, nah tentunya ini tidak applicable ya, tidak realistis ya. Ya contohnya saja, kan memang dalam banyak hal ya di dunia nyata ini, kita tidak mengetahui durasi itu dengan pasti ya. Contohnya aja ya, kita sudah merencanakan, oh ini pasti nanti bisa selesai dalam waktu misalkan 4 tahun misal ya. Eh satu kita misalkan 4 tahun gitu. Eh nggak tahunya ada pandemi misal gitu ya. Atau misalkan proyek gitu ya, proyek apapun ya misalkan ya. Ternyata molor gitu ya. Nah itu bisa saja misalkan kendala cuaca gitu ya. Kayak sekarang misalkan sedang banjir. Jadi tertunda seperti itu. Atau bisa jadi ya, kita sudah sangat berharap sama karyawan kita kayaknya bisa nih mengerjakan dalam waktu 10 hari. Eh nggak tahunya kinerjanya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi namolor, seperti itu ya. Jadi banyak sekali kondisi dalam dunia nyata yang mengakibatkan durasi itu menjadi tidak pasti. Nah jadi itu adalah salah satu kelemahan dari CPM. Nah untuk mengatasi kelemahan tersebut, ada yang tersebut PRT ini ya. PRT ini, dia berusaha untuk mengatasi kekurangan dari CPM. Caranya adalah dia memodelkan durasi dari setiap aktivitas itu sebagai variable random. Nah jadi untuk setiap aktivitas, PRT itu menyarankan bahwa manajer proyek itu bisa mengestimasi ya tiga hal berikut. Jadi kalau di CPM itu kan kita durasinya hanya satu aja gitu ya, akan tetapi bedanya dengan PRT ini. Jadi ada tiga hal ya, ada A, ada B, dan ada M. A itu adalah perkiraan bahwa aktivitas atau durasi dari aktivitas itu yang paling kita inginkan lah, seperti itu. Yang paling disukai gitu lah ya, yang paling. Jadi ini optimis ibaratnya seperti itu. Yang paling optimis ya, jadi A itu boleh kita sebut sebagai kondisi optimis ya. Sementara itu yang B, itu adalah perkiraan durasi aktivitas itu pada saat dia yang paling tidak disukai gitu ya. Atau ini yang pesimis ya. Kemudian yang M ini, itu diantara optimis dan pesimis itu ya. Jadi yang paling masuk akal ya, paling mungkin. Seperti itu. Contohnya saja ya, misalkan dalam hal teman-teman menyelesaikan S1-nya ya. Jadi yang paling optimis mungkin teman-teman menganggap misal ya, yaudah kayaknya tiga setengah tahun deh. Ada nggak dengan tiga setengah tahun? Oke, tiga setengah tahun misalkan. Kemudian yang paling pesimisnya, tujuh tahun ya. Tujuh tahun itu sudah paling mentok. Kemudian M-nya mungkin ya, tengah-tengah lah. Yang paling realistis ya, misalkan lima tahun gitu. Nah, seperti itu ya. Itu contoh saja. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi sekarang ya kita menyatakan durasi itu dengan variabel random. Ditulis dia sebagai huruf yang tebal seperti ini ya. Nah, jadi biasanya kan kita, apa, durasi itu kan T, I, J gitu ya. Tetapi untuk PRT ini, kita T-nya besar. Mirip aja sih sama CPM ya. Jadi teman-teman, kalau mau mengerjakan PRT, itu harus tahu dulu CPM. Karena untuk mengerjakan PRT itu, kita melangkahi CPM dulu, kayak gitu ya. Jadi, silakan teman-teman, kalau misalkan belum paham CPM-nya, nah, pelajari lagi ya. Nah, jadi T, I, J ini, itu adalah durasi dari aktivitas I, J. Nah, kemudian ini kita pegang aja dulu ya, bahwa T, I, J ini, dia menyebar beta. Ya, jadi mengikuti distribusi beta. Seperti itu. Nah, jadi tidak kita bahas secara khusus ya, kenapa dia beta seperti itu. Akan tadi, yang penting sekarang kita, apa, pegang aja lah, bahwa T, I, J ini, itu mengikuti distribusi beta. Dan sesuai dengan karakteristik distribusi beta, maka ini nilai harapannya, ya, atau ekspektasi dari T, I, J itu adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Ingat ya, A ini tadi nilai yang paling, apa, yang optimis ya. Kemudian B yang paling pesimis, kemudian M yang tengah-tengah, seperti itu. Kemudian variansinya, ya, variansi dari IG-nya, itu adalah dalam kurung yang paling besar dikurang paling kecil, dikuadratkan, dibagi 36. Nah, silakan diingat ini ya. Jadi, intinya pada saat ini kita pegang ini saja. Ya, ini tolong diingat, sebab ini kita perlukan untuk perhitungan kita nanti. Seperti itu, ya, walaupun kita tidak membahas secara khusus, ya, akan tetapi teman-teman yang tertarik boleh bahas ini. Nah, kemudian, ini memang banyak sekali asumsi yang dipakai di PERC ini ya. Jadi, contohnya yang atas ini ya. Nah, jadi asumsinya, durasi dari semua aktivitas itu dia saling bebas. Seperti itu. Nah, kemudian, untuk sembarang lintasan ya, atau path di jaringan proyek kita, ya, min dan variansi dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas dari, atau di path tersebut, itu adalah kita jumlahkan saja, ya. Jadi, jumlahan dari nilai harapan durasinya, ya, untuk IJ itu dia anggota path tersebut. Ya, jadi, ini, itu adalah nilai harapan durasi, ya, dari aktivitas-aktivitas di sembarang path. Sama halnya dengan variansi, seperti itu, ya. Kita jumlahkan semua variansi dari durasi IJ, ya, IJ itu anggota path. Seperti itu. Nah, kemudian, CP ini critical path, ya, kepanjangan dari, atau singkatan dari critical path, ya. Nah, jadi, CP ini adalah variabel random yang menyatakan durasi total dari aktivitas pada critical path yang kita temukan dengan menggunakan CPM. Nah, PRT ini mengasumsikan bahwa jalur kritis atau critical path yang ditemukan, ya, atau yang kita peroleh dari CPM, itu berisi aktivitas yang cukup, ya, untuk kita menggunakan central limit theorem dan kita menyimpulkan bahwa critical path-nya ini, itu adalah jumlahan TIJ, ya, untuk IJ itu anggota dari, ya, critical path kita itu, ya. Itu berdistribusi normal. Nah, dengan asumsi 4 sampai 7, ya, persamaan 4 sampai 7, itu kita bisa menggunakan persamaan 4.7 itu untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan probabilitas, ya, bahwa proyek tersebut bisa selesai pada waktu tertentu, ya. Oke, nah, jadi inilah bedanya CPM sama PRT, ya. Jadi, kalau misalkan CPM itu kan kita nanti menentukan jalur kritisnya, gitu ya, waktunya itu berapa, gitu. Nah, tapi nanti pada soal PRT ini, soalnya itu adalah, misalkan begini, berapa peluang bahwa proyek ini selesai dalam waktu, misalkan, 30 hari, nah, kayak gitu, berapa peluangnya, ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh 6 yang sudah kita bahas, dan kita ingat lagi, ya, tabel 15. Nah, kalau di PRT kemarin, yang ditampilkan itu hanya M-nya ini, ya, teman-teman. Ingat nggak? Nah, jadi aktivitas 1, 2, boleh nanti dilihat lagi, ya. Nah, itu durasinya 9, seperti itu, ya. Aktivitas 1, 3, itu durasinya 6, dan sebagainya. Nah, akan tapi untuk PERT ini, kita lihat, ya, ada durasi yang optimis, ya. Lihat ini durasi optimis itu, paling cepat itu 5, gitu. Nah, paling lambat itu 13. Nah, tengah-tengahnya itu 9. Seperti itu, ya, dan selanjutnya. Nah, jadi kita lihat, ya, A ini pasti lebih kecil dari B, gitu ya. Sementara itu M itu pasti di tengah-tengah A, jadi bolehlah kita tulis seperti ini, ya. Jadi, M itu berada di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah, ya, di antara, gitu. Nah, kan, tapi memang kalau kita hitung nilai harapannya atau ekspektasi dari durasi, misalkan ini, ya, aktivitas 1, 2, itu kan masih ingat, ya, ini tadi rumus apa, nih? A, ini B, ini adalah 4 kali M, ya. Kalau yang tadi kan A plus 4M ditambah B dibagi 6, gitu ya. Jadi, ini 6 ini memang sudah konstan, ya. Itu kalau kita hitung, ya, berarti kan ini 5 ditambah 13, ditambah 36, dibagi 6, itu jawabannya 9. Dan selanjutnya. Boleh teman-teman nanti verifikasi, ya, nilai harapan T, 1, 3, dan sebagainya, sampai nilai harapan 5, 6. Dan memang ini kebetulan, gitu ya. Jadi, M ini, itu sama dengan nilai ekspektasinya, ya, nggak? Coba lihat yang ini, yang 1, 2 ini, ya. Nah, M-nya kan 9. Nah, berarti E, T, 1, 2-nya juga dalam hal ini, ya, karena dia distribusi betanya, gitu ya. 9, gitu ya. Yang ini 6, kemudian nilai harapan T, 1, 2-nya 6. Ini 8, ya, ini juga 8. 7, 10, 12, sama ya, 7, 10, 12. Nah, gitu, ya. Itu ya, tidak ada kesulitan untuk menghitung nilai ekspektasi dari durasi aktivitas yang bersangkutan, ya. Oke, bagaimana dengan dummy, ya? Nah, variable dummy itu kan otomatis dia nilai harapannya juga 0. Seperti itu, ya. Jadi, nilai harapan dari T, 2, 3, ya, karena variable dummy kemarin itu dia diaktivitas 2, 3, ya. 2, 3, dia 0. Nah, sekarang untuk menghitung variansinya, ya, kita ingat, ya, ini rumusnya apa, nih? B, ya. B dikurang A, ini A, per 36. Nah, jadi, dalam kurung 13 dikurang 5, itu adalah 8. 8 dikuadratkan dulu, ya, 64. 64 dibagi 36. Hasilnya adalah ini. Silakan diverifikasi, ya. Ini semua. Dapatnya dari ini, yang bersesuaian ini, ya. Jadi, misalkan ini untuk T, 1, 3. Maka, ini kita lihat untuk 1, 3 ini kan B-nya 10, A-nya 2, gitu, ya. Berarti 10 kurang 2 dalam kurung kuadrat dibagi 36, dan sebagainya. Sampai ke yang aktivitas 5,6 ini, ya. Jadi, ini 15, ini adalah dapatnya dari sini, ya. Dikurang 9 dalam kurung dikuadratkan dibagi 36. Seperti itu, oke, ya. Jadi, ini adalah PRT. Jadi, harus teman-teman bisa menghitung nilai ekspektasinya. Ya, paling, ya, nih, tolong, ya. A plus B tambah 4M dibagi 6. Itu untuk nilai harapannya. Kemudian, untuk varianasinya adalah dalam kurung. B dikurang A, kuadrat, ber36. Oke, kalau sudah tahu itu semua, maka, ya, kita cari. Nah, kita kerjakanlah CPM. Nah, kemarinan kita sudah mengerjakan ini, ya. Sudah dapat bahwa critical path-nya adalah 38, ya. Critical path-nya ada di, nah, jadi critical path-nya kan 1, 2, 3. Nah, ini ya, 1 ke 2. Kemudian, 2 ke 3. Sini. Kemudian, 3 ke 4. 4 ke 5. 5 ke 6. Ya, jadi, 38, ya. Nah, itu dia, ya. Nilai harapan critical path-nya adalah 9. Ya, ini 9. Ya, kemudian tambah 0. Jadi, dummy ini kan 0. Kemudian, 7. Tambah 10. Tambah 12. Ya, hasilnya adalah 38. Kemudian, varianasinya, ya. Kita sesuaikan juga, ya. Berarti, varianasi yang 1, 2 itu yang 1,78. Varianasi dummy ini 0. Kemudian, varianasi dari aktivitas 3, 4 ini, yaitu 4, gitu ya. Coba kalau kita lihat di belakang, ya. Nah, ini kan 4, gitu ya. Kemudian, 45 itu 0,44. Kemudian, 56 itu 1. Ya, seperti itu. Kalau kita jumlahkan, varianasinya adalah 7,22. Nah, ingat ya, teman-teman, bahwa kita cari simpangan baku atau standar deviation-nya. Itu adalah akar dari varian. Ya, berarti akar dari 7,22 itu adalah 2,69. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi, ini soalnya, ya. Misalkan, soalnya adalah berapakah peluang bahwa proyek akan selesai dalam waktu 35 hari, gitu. Jadi, kita tahu ya bahwa critical path-nya itu adalah 38 hari, ya. Nah, waktu normalnya gitu akan tetapi kan ada juga peluang bahwa proyek tersebut selesai dalam 35 hari. Ya, kenapa? Karena kan kita punya waktu optimis lagi, kan. Ya, nggak? Coba kita balik lagi ke sini. Ya, jadi kan kita, kalau misalkan kita menggunakan yang M ini, memang waktu proyek itu selesai 38. Akan tetapi kan memungkinkan saja, misalkan aktivitas satu ini bukan dikerjakan dalam waktu 9 hari, melainkan dikerjakan dalam waktu 5 hari. Berarti masih mungkin bahwa kita bisa menyelesaikan proyek tersebut lebih cepat dari waktu yang sudah kita tentukan di critical path-nya, ya. Critical path-nya kan 38, ya. Nah, tapi ini ada peluang dia selesai dalam waktu 35 hari. Dan berapa peluangnya, apakah besar atau kecil, kayak gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membuat asumsi seperti ini, ya. Jadi, asumsinya adalah berapapun durasi dari aktivitas proyek tersebut, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetap menjadi critical path atau jalur kritis, seperti itu. Nah, jadi asumsi ini, ya, berimplikasi bahwa probabilitas bahwa proyek itu akan selesai dalam waktu 35 hari, itu sama dengan kita menghitung probabilitas, ya, CP kurang dari sama dengan 35. Nah, dengan melakukan standardisasi dan mengaplikasikan asumsi bahwa CP, ya, critical path ini berdistribusi normal, ya, kita temukan bahwa Z, ya, itu adalah variable random berdistribusi normal standar, ya, dengan rataan atau min 0 dan variansi 1. Jadi, kita pakai tabel distribusi normal nanti, ya. Nah, di sini fungsi distribusi kumulatif, ya, dari variable random, ya, itu ditabelkan di tabel 16, boleh teman-teman lihat nanti di halaman 729, kalau nggak salah, ya. Saya tulis di sini, ya. Jadi, lihat halaman 729. Nah, jadi, teman-teman ingat lagi bagaimana cara membaca tabel distribusi normal ini, ya. Jadi, misalkan peluang Z kurang dari sama dengan min 1 itu adalah 0,15 atau ini 15%, seperti itu, ya. Nah, peluang Z kurang dari sama dengan 2 itu adalah 97%, ya. Nah, oleh karena itu, nah, ini dia. Kita mulai dari sini, ya. Jadi, P, C, P kurang dari 35. Nah, ini kita lihat bentuk standarnya, ya, berarti seperti ini saja. Kan kita buat C, P kurang dari 35. Nah, ruas kiri, ruas kanan sama-sama kita kurangkan dengan, ini kan rumusnya X min mu per sigma, gitu ya. Berarti ini dikurangkan 38, ini juga dikurangkan 38, seperti itu. Ya, kemudian dibagi, dibagi dengan sigma. Sigmanya itu adalah simpangan bakunya tadi, ya. Bukan variansinya, ya. Berarti 2,69. Dan, yang ini adalah kita sebut sebagai Z, ya. Jadi, ini P, Z. Ya, kurang dari sama dengan. Nah, ini adalah 35 dikurang 38, itu adalah min 3, dibagi 2,69. Itu hasilnya adalah min 1,12. Nah, untuk mendapatkan ini, nah, boleh teman-teman menggunakan Excel, atau boleh dengan tabelnya, ya. Jadi, kita lihat, ya. Ingat, kan, kalau misalkan, nah, jadi kalau misalkan seperti ini, ya. Tabel distribusi normal seperti ini, ya. Nah, ini dia 0 di sini, gitu ya. Nah, kalau Z kurang dari sama dengan 0, nanti peluangnya adalah 0,5. Jadi, luasan yang di sebelah kiri ini, seperti itu, ya. Dan selesnya. Nah, sekarang kita ingin mencari min 1,12. Nah, itu berapa peluangnya? Berarti kita mencari, nah, kalau ini 0, nah, kira-kira di sini. Nah, ini berapa? Ini peluang atau luasan ini berapa? Nah, kita lihat tabelnya, ya. 1,12 ya, min 1,12. Berarti belum ada di sini, ya. Nah, yang ini dia. Min 1,12. Nah, yang ini, ya. Nah, kita lihat yang ini, min 1,1. Kemudian yang atas ini kita lihat. Seperti itu. Ya, berarti 0,1314. Atau 13,14 persen. Seperti itu, ya. Berarti kita bisa sebutkan P Z kurang dari sama dengan min 1,12. Itu adalah 0,1314. Ya, atau dalam bentuk persennya adalah 13,14 persen. Ya, jadi, kembali lagi pertanyaan yang tadi, ya. Berapa peluang bawa proyek itu akan selesai dalam waktu 35 hari? Jawabannya adalah 13 persen. Baik, apakah bisa dimengerti? Bisa, ya. Nah, jadi itu pertanyaannya seperti itu, ya. Ya, jadi kita cari dulu CPM-nya berapa, kemudian cari nilai harapannya, nilai variansinya berapa, kemudian kalau ditanya berapa persen dia bisa selesai dalam waktu sekian hari, kayak gitu. Maka, kita bisa jawab, ya, dengan menggunakan tabel distribusi normal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tapi intinya teman-teman harus tahu dulu CPM-nya, gitu. Jadi, kalau misalkan dikasih tahu serangkaian aktivitas, seperti itu, maka kita harus bisa menentukan gambarnya dulu, kemudian kita tentukan CPM-nya. Nah, setelah itu kita cari juga nanti nilai harapan, kemudian kita cari variansinya, standar deviasinya. Baru nanti kita cari akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal.